Setelah semua bahan disampaikan, semua konten sudah dijelaskan, interaksi sudah terjadi, diskusi, tanya-jawab sudah berlangsung, maka tibanya saat Anda untuk mulai menutup presentasi. Sebelum presentasi ditutup secara resmi, ada baiknya Anda mengulang kembali maksud dan tujuan presentasi tersebut, dan menyampaikan pesan akhir yang intinya berkaitan dengan tujuan tersebut. Konten-konten yang sudah Anda berikan secara sistematis dan terstruktur, diringkas, disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Dan pada saat itu kita juga harus memastikan bahwa tidak ada lagi audiens di dalam ruangan yang bingung, penasaran, atau mungkin istilahnya lupa dengan pesan utama yang kita sampaikan. Oleh karena itu, meringkas kembali, menekankan kembali apa saja yang baru saja Anda ceritakan dalam presentasi sangatlah penting. Ingat, presentasi adalah tujuan, memiliki tujuan yang harus dicapai. Artinya apa? Ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ketika mereka selesai dari presentasi dan bekerja di tempatnya masing-masing, mereka diharapkan mengingat apa pesan dari presentasi tadi sehingga tujuan presentasi bisa tercapai. Dan jangan lupa yang suka saya berikan juga dan membuat suasana menjadi lebih baik adalah tinggalkan nomor kontak Anda. Karena siapa tahu banyak partisipan yang kelak ingin menghubungi Anda, menanyakan kembali mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan terkait dengan presentasi yang telah kita sampaikan. Jangan lupa ditutup dengan mengucapkan terima kasih karena mereka telah meluangkan waktu untuk sudi mendengarkan presentasi dari Anda. Terima kasih. Terima kasih.